Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi video atau berbagi pengalaman cara pasang instalasi listrik rumah yang baik kali ini kita mau menggunakan kabel dua macam ini yang untuk stop kontak atau colokan yaitu menggunakan kabel dengan ketebalan 2,5 mm yang satunya lagi untuk lampu saya menggunakan empat warna kabel yaitu ukuran 1,5 mm kita juga menggunakan fitting atau sambungan pipa paralon listrik seperti ini ada L ada bentuk T ada bentuk persimpangan 4 kita juga menggunakan paralon listrik ini dengan ukuran 20 mm atau 3.4 in kita juga menggunakan klip seperti ini yaitu untuk menjepit pipa paralon listrik ini agar tidak mudah tercabut kita menggunakan klip seperti ini dengan cara dimasukkan seperti ini kita juga menggunakan alat penarik kabel untuk memasukkan kabel kedalam paralon listrik ini kita juga menggunakan pair bending pipa paralon listrik seperti ini untuk membengkokkan paralon listrik menggunakan pair bending seperti ini untuk bagian yang sempit-sempit atau untuk bagian yang sulit kita juga bisa menggunakan fleksibel atau pipa fleksibel seperti ini yang bisa dibengkok-bengkok karena lentur kita bisa membengkokkannya kemanapun yang kita mau kali ini kita mau memasang instalasi listrik rumah pada atap bajaringan dan kuda-kuda bajaringan ini menggunakan kuda-kuda besi atau kuda-kuda bajaringan agar tidak mudah kesetrum dan tidak berbahaya di kemudian hari Hai sebelumnya kita pasang dulu paralon listriknya di semua bagian nah menurut yang kita mau posisi titik lampu dan titik kipasnya disesuaikan saja selanjutnya kita potong kabelnya kali ini saya mau menggunakan kabel lampu dengan empat warna yaitu warna putih warna hitam warna merah dan warna hijau yang untuk lampu dan kipas kita menggunakan kabel dengan ukuran 1,5 mm yaitu yang warna putih saya mau menggunakan untuk pasta yang dari saklar ke lampu untuk kabel yang berwarna merah saya mau gunakan untuk yang dari saklar ke kipas angin dan dari MCB ke saklar saya mau menggunakan kabel channel yang berwarna merah tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya agar semakin berkembang dan terus maju dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua oke setelah kita habis memotong kabel dengan ukuran yang pas kali ini saya memotong kabel dengan ukuran yang pas kemudian selanjutnya dilosolasi menggunakan solasi kabel seperti ini untuk selanjutnya kita solasi bagian kabel yang panjangnya tidak sama seperti ini kita urutkan dulu seperti ini kemudian setiap ujung kabel kita solasi dulu agar kita mudah saat memasukkan kabel ini ke dalam paralon listrik khusus untuk pemula saat kita membuat pekerjaan instalasi listrik rumah yang baik tentunya usahakan jangan ada sambungan di bagian tengah usahakan ujung kabel hanya ada di bagian lampu atau bagian kipas dan juga hanya ada di ujung bagian saklar jadi tidak ada sambungan di bagian manapun selain di bagian saklar dan di bagian lampu dan kipas dan usahakan juga ujungnya itu menggunakan konektor atau skrup konektor agar sambungan itu tidak mudah konslet atau tidak mudah shot dan usahakan saat kita membuat instalasi listrik rumah kita usahakan menggunakan kabel grounding atau kabel bumi untuk semua bagian di instalasi listrik rumah ini apalagi kita menggunakan atap bajaringan dan kuda-kuda bajaringan tentunya diharuskan atau diwajibkan menggunakan kabel grounding atau kabel bumi kali ini saya mau menggunakan kabel grounding dengan warna kabel yang berwarna hijau untuk pasa saya mau menggunakan kabel dengan warna merah dan putih yang merah dari MCB ke saklar dan dari saklar ke lampu dan ke kipas saya mau menggunakan kabel dengan warna putih dan untuk netralnya saya mau menggunakan kabel dengan warna hitam oke setelah kita sudah selesai menyolasi kabel yang warna putih dan merah yang merah saya mau menggunakan untuk kipas dan yang putih saya mau gunakan untuk dari saklar ke lampu selanjutnya kita tambahin atau tambahkan kabel yang berwarna hitam untuk netral dan kabel berwarna hijau untuk grounding atau kabel bumi setelah semua ujung kabel sudah desolasi selanjutnya kita sambung menggunakan alat khusus untuk menarik kabel seperti ini agar mudah kita untuk memasukkan kabel ke dalam paralon listrik karena untuk paralon yang ukuran 20 mili atau ukuran 3.4 in untuk memasukkan kabel sebanyak 8 atau 9 biji tentunya kita akan kesulitan tanpa adanya alat bantu untuk menarik kabel ini setelah alat penarik kabel dan kabelnya sudah desolasi selanjutnya kita pasang atau kita masukkan kabel ke dalam paralon listrik dengan cara dimasukkan dulu alat penarik kabelnya dan seorang lagi menarik disana dan seorang lagi untuk membereskan kabel yang bengkok-bengkok atau yang kusut agar mudah saat memasukkan kabel ke dalam paralon listrik usahakan kalau anda menggunakan kuda-kuda besi usahakan semua bagian kabel harus ada paralon listriknya agar tidak mudah konslet di kemudian hari karena kalau tidak ada paralon listrik tentunya kabel akan mudah dimakan oleh tikus jadi akan membahayakan di kemudian hari selanjutnya kita tarik kabelnya dan dimasukkan ke dalam paralon listrik ini dan kita keluarkan di setiap titik lampu yang sudah kita tentukan kita keluarkan kabel yang berwarna putih untuk poin lampu atau titik lampu dan untuk kabel yang berwarna hitam untuk netral dan kabel yang berwarna hijau untuk grounding atau kabel bumi kita bisa join atau menyambung-nyambungnya di setiap lampu usahakan sambungan kabel netral dan grounding juga menggunakan konektor di bagian lampu tidak ada sambungan kabel di bagian lain terkecuali di bagian lampu dan di bagian saklar dan untuk kabel grounding atau kabel bumi nantinya kita bisa scrub ke bodi lampu dan ke kuda-kuda bajaringan jadi kabel bumi akan menyatu dengan rangka dan atap bajaringan kabel grounding atau kabel bumi juga selain berfungsi untuk penangkal setrum pada kuda-kuda bajaringan dan atap bajaringan juga berfungsi kabel bumi ini sebagai penbisa untuk penangkal petir jadi kabel bumi juga berfungsi bisa untuk melindungi peralatan elektronik kita saat terjadi badai petir karena sudah berfungsi sebagai penangkal petir juga oke setelah kita habis memasukkan kabel kedalam paralel listrik penampakannya akan seperti ini semua kabel akan berkumpul di terminal ini nah ini yang dari mcb semua ada enam warna yaitu tiga warna untuk stop kontak dengan kabel ukuran 2,5 dan tiga warna untuk lampu dan kipas yaitu dengan ukuran kabel 1,5 mm jadi jumlah kabel yang akan turun ke saklar dan stop kontak jumlahnya yaitu ada 10 kabel 10 biji kabel kita akan turunkan ke kotak untuk stop stop kontak dan saklar lampu dan kipas kali ini saya mau pasang instalasi listrik rumah dengan metode paralel listrik berada di luar tembok karena ada lagi satu metode yaitu paralel listrik ditanam di dalam dinding atau di dalam tembok ini permintaan dari tuan rumahnya untuk dipasang di luar tembok saja agar mudah saat nanti ada kerusakan mudah untuk dicek atau bisa untuk diperbaiki dengan mudah khusus untuk pemula saat membuat instalasi listrik usahakan kabel semua berada di dalam paralel listrik dan usahakan jangan ada sambungan kabel di bagian tengah usahakan semua ujung kabel berada di bagian lampu dan di bagian saklar juga berada di bagian MCB tidak ada sambungan kabel dimanapun selain di bagian-bagian stop kontak lampu dan MCB jadi kemudian hari tidak akan berbahaya dan kemudian hari juga kita akan mudah untuk mengecek saat ada kerusakan jadi kita tinggal membuka di bagian stop kontak di bagian lampu dan di bagian MCB pesan saya khususnya untuk anda yang mau membuat instalasi listrik rumah sebaiknya mengikuti aturan kita mengikuti aturan untuk pemasangan kabel yang baik dan benar agar di kemudian hari tidak berbahaya kita jangan hanya mengutamakan pengiritan atau penghematan biaya kita juga harus memikirkan keselamatan kita untuk kedepannya karena kesalahan dalam instalasi listrik rumah bisa berakibat fatal bisa terjadinya terbakarnya rumah bisa terjadinya kesetrumnya kita sebab itu kita harus berhati-hati saat membuat instalasi listrik jangan asal-asalan oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh